Halo Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi nih di channel Fitri Kawai nah ini ada Taman Eco Park nih yang lagi hits banget di daerah Tebet teman-teman kemarin itu aku kesitu ya ampun masih membludak banget karena emang lagi hits banget nih Taman Eco Park ini jadi masih banyak banget pengunjungnya teman-teman, alhasil aku jadi males kan masuk ke dalam ya lautan manusia semua itu teman-teman akhirnya aku putusin next time ajalah ya masuknya mungkin emang belum waktunya, belum rejeki, masuk ke dalam situ ya kan, emang ini lagi booming banget sih ya teman-teman yang aku tau sih di dalamnya tuh fasilitasnya lengkap banget, komplit banget, kayak Taman-Taman yang seperti biasanya pada umumnya teman-teman oke kalau gitu aku mau melipir dulu nih ke Bakmi DKI, masih di kawasan Tebet teman-teman, nah Mbak Ami DKI ini tuh enak banget Mbak Ami nya teman-teman aku sekalian mau rekomendasiin kepada kalian semua yaudah, ikutin terus ya kita mau mukbang sekalian ya teman-teman nah ini suasana di dalam restonya ya teman-teman kalau teman-teman mau makan di tempat sih ya lumayan nyaman juga tempatnya aku kemarin juga makan disini kok enggak dibawa pulang, jadi inilah suasananya teman-teman by the way disini gak cuman jualan mie aja nih kalian kalau mau makan nasi juga ada nasi dan beberapa macam menu lainnya teman-teman seperti nasi goreng, capcai, bihun goreng ataupun ada apa lagi ya kemarin tuh kue tiau juga ada teman-teman nah nanti aku tunjukin deh menunya apa aja ya nah ini dia menunya nih teman-teman ini untuk Mbak Mie nya ya berapa varian Mbak Mie dan disini tuh harganya cukup terjangkau teman-teman masih masuk kantong lah ya tuh yang penting sih harga worth it ya sama rasa kalau harganya murah rasa biasa aja ya males juga apalagi harga mahal rasa biasa aja enggak banget ya kan nah kalau ini harga terjangkau rasa juga dijamin enak sih teman-teman nah ini menu selain Mbak Mie nya ada kayak nasi goreng, capcai menu-menu ayam, udang ada bihun juga kue tiau, cumi dan sampo tahu teman-teman kalau aku sih kemarin pesen yang menu utamanya ya Mbak Mie Ayam nah kalau aku Mbak Mie Ayam Bakso Mbak Mie Ayam Bakso yang biasa kalau Mie Suwa tuh Mbak Mie Yamin teman-teman kemarin aku cobain Mbak Mie Yaminnya enak banget Mbak Mie Biasanya juga enak banget karena Mie nya itu kenyal banget teman-teman dan juga enggak terlalu tebel teksturnya enggak terlalu tipis juga sedeng gitu loh teman-teman nah kalau Mbak Sonia berasa banget baginya yang pasti worth it ya teman-teman sama harganya harga dan rasa tuh bener-bener worth it nah untuk para pecinta Mie Ayam ini tuh rekomen banget ya pokoknya kalian wajib cobain ya Mbak Mie DKI nah ini anak aku tuh doyan banget yang namanya Mie teman-teman ah dia tuh nomor satu lah kalau namanya Mie enggak cuma dia doang sih ya orang tuanya juga emang sekelarga tuh pada doyan banget yang namanya Mie teman-teman tapi emang semuanya sih rata-rata semua orang doyan Mie ya apa ada disini yang enggak doyan Mie coba deh komen di bawah ya kalau ada yang enggak doyan Mie ya ini kayaknya sih jarang ya teman-teman panjangan ya udah terpotong udah terpotong biliran bunda yang makan Perempuan strogan merah kayaknya makankah kamu menang luar selamat menikmati 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 selamat menikmati